Pabrakan beruntun terjadi di jalur Bandung-Garut, tepatnya di kawasan Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Telah terjadi pabrakan karena sebuah kendaraan truk dari arah Garut menuju Bandung hilang kendali dan meloncat sampai melawan arus. Sehingga sejumlah kendaraan yang dari arah Bandung menuju Garut terkejut salah satu kendaraan roda empat jenis sedan tidak terkendali menubruk truk tersebut serta tiga kendaraan roda dua hancur tertabrak. Bahkan ada satu kendaraan roda dua yang masih terjepit. Kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul setengah tujuh malam. Para pengemudi motor mengalami luka-luka yang cukup serius sehingga langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Menurut salah seorang korban yang selamat, Asep Komarudin mengatakan mobil truk nomor polisi D8154T dari arah Garut menuju Bandung tiba-tiba oleng dan naik ke trotoar dan langsung melawan arah melaju dengan kecepatan tinggi sehingga menabrak kendaraan yang berada di depannya. Menurut pembelimpangan, tiba-tiba pas saya pas mantuk disini jalan mobil itu oleng, mobil oleng naik ke trotoar, kencang sekali. Saya mau ngehindar, kalau saya di pasir adilin ya depan saya pasti habis gitu ya. Saya dispeparin ke sekiri, pas peparin ke kiri pas mobil saya yang kenanya itunya, tengahnya. Sebelah yang kanan? Yang sebelah, itu yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan, karena arahnya dari Kelon ke Kuetan. Selain mobil bapak, kendaraan apa aja pak? Itu, yang itu motor yang di dalam tuh ada tuh motor di bawah satu. Sama mobil ya? Motor tiga katanya tadi, mobil itu yang satu yang lubruk itu. Kira-kira itu karena apa pak? Ya kurang tahu ya, pas saya lagi lihat itu mobil udah naik dari trotoar, dari situ, tak kenceng. Berarti lawan arah gitu? Iya, lawan arah mobil itu. Ada korban jiwa pak? Kurang tahu ya, tadi udah pada pas saya susah keluar dari pintu, yang itu yang udah pada, itu pada dipada ngambil. Gak luka gitu ya? Iya, gak tau kurang luka, gak tau itu. Tapi udah pada ngambil, langsung. Demikian, Abinang Ferry dan Iwan Ingkik melaporkan.